bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kawan kawan petani semuanya semoga sehat selalu ya pada video ini saya akan menjelaskan dan memberikan solusi kepada kawan kawan petani yang ingin mengendalikan hama kutu kebul ya hama kutu kebul itu biasanya ada pada tanaman inang atau tanaman induk yaitu cabai, kacang panjang kentang ya kan seperti mentimun sayur-sayuran itu ya oyong atau gambas kemudian dipare, tomat terong ya itu banyak juga terong kemudian labu-labuan itu ada banyak sekali tanaman yang juga dihinggapi oleh kutu kebul ini kawan kawan ya kemudian kutu kebul ini sebenarnya ada dua jenis kawan kawan tetapi secara kasat mata memang sangat mirip dan susah atau sulit untuk dibedakan jadi memang keduanya namanya juga sama kutu kebul itu jadi yang pertama dia nama latinnya adalah Bimisia tabaci ya kita cari di google gambarnya seperti apa Bimisia tabaci ini keluar ya Bimisia tabaci seperti ini ini kutu kebul itu seperti ini bentuknya kawan kawan gitu ya bagi kawan kawan yang belum subscribe channel ilmu pertanian ini mohon klik tulisan subscribe di bawah video ini yang berwarna merah sebagai bentuk dukungan kepada kami agar kami tetap semangat membuat video-video baru tentang ilmu pertanian kemudian setelah di subscribe nanti akan muncul tulisan seperti ini telah di subscribe dan di sampingnya ada gambar lonceng kemudian pilih gambar loncengnya nanti akan muncul tiga pilihan setelah itu pilih yang paling atas agar ketika kami membuat video-video baru kawan-kawan petani tidak ketinggalan informasinya oke dan semua ini gratis kemudian ada dari jenis yang lain ya nama latinnya yang lain adalah trialurodes vaporariorum ya ini tadi sudah ada ini nah seperti ini jadi sekilas bentuknya hampir sama ya kawan-kawan ya nah ini semuanya namanya adalah kutu kebul kalau bahasa inggrisnya itu ada tulisannya greenhouse whitefly gitu ya kutu kebul nah ini banyak menyerang tanaman cabai ya kacang panjang kemudian apa kentang mentimun tanaman sayur-sayuran itu ya melon semangka dan sebagainya nah disini saya memiliki beberapa produk yang bisa digunakan untuk mengendalikan atau kasarnya kita akan membasmi membasmi hama kutu kebul ya ini sudah saya urutkan produk yang harganya paling murah paling mede sampai produk yang paling mahal gitu ya kawan-kawan ya ini kebalik ya dan yang paling murah tuh ini ini mereknya adalah Starban kawan-kawan ya Starban disini saya punya dua kemasan ya yang pertama kemasan 100 ml bahannya adalah Cropi Reforce kemudian Spermetrin ya Starban ini mungkin kawan-kawan sudah mengenal produk ini ya ini sudah terkenal tidak lama ini kalau dosisnya berapa untuk Starban ini ya harganya dulu kalau harganya disini kurang lebih 20 ribuan ya per hari ini 20 ribu nanti update harganya bisa dicek di Sopi ya kemudian Starban harganya 20 ribu ya untuk dosis pemakaian nah dosis untuk Starban ini untuk membasmi atau mengendalikan kutu kebul itu dosisnya adalah 2 ml per liter air jadi kalau kawan-kawan untuk tanaman perkebunan eh apa ya taman ya biasanya kan pakai semprotan seperti ini nah semprotan seperti ini berarti dosisnya adalah cukup setengah sendok makan untuk satu kemasan ini ya satu liter semprotan spray burung ini ya spray tanaman dosisnya untuk satu liter adalah setengah sendok makan itu sudah cukup kawan-kawan Starban ini ya kemudian untuk tanki 16 liter dosisnya adalah 2 tutup Starban kecil ini kawan-kawan gitu ya kemudian insektisida yang kedua kita sarankan penggunaan test feeder ya ini bahannya adalah imidacloprid 25% dan ini harganya disini ya per hari ini 26 ribu kawan-kawan 26 ribu 100 gram ya 100 gram kalau diberatnya sama 100 gram itu sama dengan 100 ml sama aja ini bentuknya powder atau bubuk ya kemudian starban ini bentuknya adalah larutan atau cairan nah kemudian kelobes feedor berarti dia butuh berapa dosisnya berapa tanamannya apa ya kalau tanaman itu sebenarnya sama ya relatif ya kawan-kawan sebenarnya relatif karena kita kan tujuannya untuk hema ya bukan untuk tanamannya kan gitu tapi terkadang ada tanaman yang memang membutuhkan konsentrasi lebih banyak karena daunnya itu juga lebih banyak misalkan untuk bawang merah kemudian dengan cabai itu kan berbeda ya kalau bawang merah kan daunnya kan satu rumpuh misalkan tiga lima paling banyak sepuluh kan gitu tapi kalau cabai ya kalau cabai kan daunnya banyak itu nanti membutuhkan konsentrasi ataupun dosis yang lebih tinggi kan gitu kawan-kawan ya oke kawan-kawan ya kemudian untuk dosisnya berapa dosis yang kami sarankan adalah 2 gram per liter air kawan-kawan kemudian itu tanaman apa aja tanamannya apa aja kawan-kawan ya gak masalah yang penting hamanya kutu kebul gitu ya kalau hamanya kutu kebul kita bisa basmi atau kendalikan dengan base fiber ini nah ini kok yang tulisannya misalkan kawan-kawan beli pesticida tulisannya kok hanya untuk cabai dan padi apakah untuk tanaman melon tidak bisa bisa gitu ya sebenarnya bisa ya kenapa kok gak ditulis kan gitu nah produsen atau pabrik itu ya membuat label atau petunjuk penggunaan ini itu mengeluarkan biaya kawan-kawan untuk satu tanaman mungkin harganya sekian kemudian untuk dua jenis tanaman nanti harganya jadi sekian izinnya itu loh perizinannya itu seperti itu kawan-kawan jadi setiap izin untuk tanaman ini nanti membayar sekian saya dapat informasi dari petugas sendiri ya kawan-kawan jadi memang ada sebenarnya yang penting kan tujuannya untuk hamas asaran kan gitu loh tapi kalau ditulis semua nanti kan apa namanya misalkan tanamannya ditulis semua ya cabai, melon, semangka terus anggur dan sebagainya kalau ditulis semua bisa tapi nanti perizinannya kan mahal kalau perizinannya mahal berarti nanti produknya akan semakin mahal kan gitu kawan-kawan ya kurang lebih seperti itu logikanya itu seperti itu berarti intinya base feedor bisa digunakan untuk membasmi kutu kebul pada tanaman apa saja ya semua tanaman gitu ya cabai, melon, semangka padi dan lain sebagainya dosisnya berapa? 2 gram per liter berarti untuk sprayan 1 liter seperti ini ya spray 1 liter dia cukup menggunakan setengah sendok makan gitu ya kawan-kawan ya sama seperti start ban tadi setengah sendok makan kalau untuk tanki 16 liter dia menggunakan 3 sendok makan ya 3 sendok makan penuh itu loh kawan-kawan misalkan sendok makan yang bentuknya seperti ini dan nanti segini loh agak penuh jadi bukan lepek gini gak ya kalau lepek nanti 3 kali berarti dia 15 gram kurang lebih tapi kalau agak menggunung gitu ya dosisnya sendok ini kan sendok kemudian menggunung set itu kurang lebih jatuhnya nanti 10 gram jadi kalau 3 kali berarti 30 gram dosisnya base feedor untuk tanki 16 liter adalah 3 sendok makan untuk mengendalikan hama kutu kebul oke harganya 26 ribu ini 20 ini 26 ribu kita abisahkan dulu kemudian yang selanjutnya adalah konfidor kawan-kawan ini sudah produk lama juga ya biasanya disini terkenal untuk mengendalikan hama orang kutu-kutuan lalat daun dan lain sebagainya gitu kalau konfidor ini bahannya sama dengan base feedor yaitu imidacloprid cuma dia hanya 5% akan tetapi memang ini harganya lebih mahal kalau disini konfidor per hari ini harganya adalah 30 ribu mungkin besok naik jadi 31 saya gak tahu gitu ya di toko kami harganya 30 ribu nah kemudian dosisnya berapa untuk kutu kebul sama dengan base feedor dosisnya adalah 2 gram per liter jadi kalau untuk tanki semprot semprotan burung semprotan seperti ini untuk tanaman tanaman pot tanaman bunga tanaman di kebun itu cukup untuk ini untuk semprotan seperti ini berarti dosisnya kurang lebih setengah sendok makan setengah sendok makan untuk 1 liter air kemudian untuk tanki 16 liter tanki besar tanki 16 liter yang untuk ditanaman di sawah atau di kebun dosisnya adalah kurang lebih sama dengan base feedor yaitu 3 sendok makan per tanki itu untuk membasmi kutu kebul itu ya kawan-kawan ya kemudian kita lanjutkan base feedor tadi 30 ribu kemudian yang ke 4 adalah sidasat ini asefat banyaknya adalah asefat 75% kualitasnya jangan dipertanyakan karena disini ada tulisan petrosida petrosida gresik ini harganya di tempat saya 33 ribu mungkin di tempat lain ada yang lebih mahal ada yang lebih murah itu karena biaya transportasi gitu ya kawan-kawan ya biaya transportasi itu juga mempengaruhi harga suatu produk di suatu daerah tertentu gitu ya kawan-kawan nah sidasat ini harganya disini 33 ribu jadi untuk mengendalikan hemak kutu kebul sidasat ini dosisnya adalah 1,5 gram per liter atau 1,3 sendok makan gitu ya kawan-kawan ya untuk kutu kebul 1,3 sendok makan untuk sprayan seperti ini 1 liter diaduk rata ya kawan-kawan ya kemudian untuk tangki 16 liter untuk tangki 16 liter dosisnya berapa dosisnya adalah 2,5 sendok makan ya 2,5 sendok makan untuk tangki 16 liter untuk umbasmi hemak kutu kebul gitu ya oke sidasat sudah sebenarnya sudah kurang satu lagi produk yang paling mahal mereknya adalah Vena ya Vena 200 EC untuk sprayan ataupun botol semprot 1 liter seperti ini dosisnya cukup 1,3 sendok makan gitu ya untuk tangki semprot ukuran 16 liter dosisnya adalah 1,5 tutup yang merah ini harganya Vena berapa mahal kawan-kawan ya disini harganya 106 ribu untuk tanaman cabai bawah merah kutu kebul ya intinya hemak sasaranya adalah kutu kebul tapi juga bisa digunakan untuk mengendalikan hemak ulat saya kira itu semoga bermanfaat terima kasih atas perhatiannya jangan lupa subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati